Bili justru sudah harus menerima ujian. Ya pemirsa, Bili adik Olga Syahputra harus menuai kenyataan kurang mengenakan karena sang kakak ternyata belum merestui bila dia berpacaran dengan adik kandung Raffi Ahmad. Gue, gue semalam bebean. Gue bebean sama dia, gue rencana mau, lo gak boleh tau ya kan ya, gue langsung ke Bandung gue bela-belean dia. Dia aja secara dari Bandung ke Jakarta buat gue, gimana gue gak ngorbanin kan. Lihat, gue sampe mau bantal gila dari semalam tau sama supir gue no luar biasa. Masa gue sampe sana nama si Olga? Ya emang gak apa-apa yang tanya lo. Anda benar, suasana itu terjadi di program musik dasyat edisi Jumat 15 November 2013. Dari ekspresinya, Raffi Ahmad agaknya memang benar-benar terkejut dengan hadirnya Shanas Sadika, adik bungsunya di program tersebut. Yang tak kalah mengejutkan, Shanas hadir bersama Bili, adik kandung Olga Syahputra. Dan dalam episode dasyat pada hari itu diketahui bahwa antara Bili dengan Shanas terdapat getar-getar asmara yang menghubungkan keduanya. Hidup itu memang aneh dan lucu, bahkan terkadang bisa mengejutkan. Tali persahabatan yang selama ini terjalin di antara Raffi Ahmad dengan Olga Syahputra boleh jadi akan berubah menjadi tali kekerabatan jika Bili dan Shanas benar-benar menjalin hubungan asmara. Namun apakah status Bili dengan Syahna saat ini memang benar-benar tengah berhubungan? Ataukah mereka sekedar menjalin hubungan tanpa status? Nggak, jangan sampai dulu, ntar aja dulu. Biar dia fokus kerja aja dulu. Cuma Bang Bili memang kayaknya seneng sama adiknya, rapi amat. Ya maksudnya lagi bu bayan gitu. Seru kali ya kalau kayak gue sama Raffi kakak iparan gitu-gitu. Tapi nggak lah, nggak pikir jauh ke sana lah. Bang Bili juga sama anak kecil. Harapan Olga agar Bili jangan dulu berpacaran agaknya dilandasi oleh situasi Bili yang saat ini tengah meniti karir di dunia hiburan. Namun ia tidak menolak jika jodoh adiknya itu adalah Syahnaz, adik bungsu dari sahabatnya sendiri. Karena di mata presenter berzodiak Aquarius ini, Syahnaz adalah sosok yang baik. Seneng aja gitu loh kalau dapet Bang Bili cewek yang baik, yang menyenangkan, saya seneng. Kalau saya melihat dari mukanya, anaknya baik. Tapi kan nggak tahu kesananya. Ya kan apakah bisa membuat adik saya bahagia atau tidak kita nggak pernah tahu. Ya kan awalnya baik tapi belum tentu kan kebelakangnya nanti kita nggak pernah tahu. Hidup ini kan penuh dengan kejutan. Pemirsa Olga Syaputra yang masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura akibat menerita penyakit selaput radang otak atau dengan istilah kedokteran disebut meningitis, membuat sejumlah sahabatnya merindukan sosok Olga. Salah satunya adalah Rafi Ahmad, sahabat yang paling dekat dengan Olga. Rafi yang ditemui di kawasan Jakarta Timur kemarin mengungkapkan dirinya merasa kehilangan sosok Olga. Rafi juga menambahkan bahwa ia tak pernah putus berdoa untuk kesembuhan Olga. Lantas apakah Rafi tahu kondisi kesehatan Olga sekarang ini? Dan adakah rencana Rafi untuk menjenguk Olga? Kebetulan kalau belum puas ini kan karena sudah kontrak pagi, subuh, siang, malam dengan jadwal yang padatnya. Jadi mungkin kalau libur lebaran. Kalau ada waktu libur lebaran, saya coba mau jenguk. Saya juga takut salah-salah gitu. Cuman karena yang memberikan informasi, maaf, era kebetulan. Handphone saya, Whatsappnya mati, jadi saya nggak bisa komunikasi. Saya nggak sempat tanya lagi si Olga terakhir di mana. Cuman saya bertanya gimana keadaannya, Mak. Sudah, ya, setiap hari ada positifnya, ada baiknya. Mudah-mudahan sampai sembuh ya Rafi. Iya, amin. Selain Rafi Ahmad, Dorje Gamalama juga memendam rasa rindu kepada Olga. Dan kemarin, Dorje menggalang doa bersama untuk kesembuhan Olga di pesantren miliknya di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan memang sampai saat ini saya, demi Allah, belum ketemu Olga dan belum melihat kondisinya kayak apa. Jujur saya belum ketemu gitu loh. Pengen juga sih kalau memang dia udah di Jakarta, ternyata sedekat apapun saya sama Vera, ternyata tidak membuat saya bisa gampang untuk melihat Olga atau Vera juga memberikan informasi. Dan saya berharap mudah-mudahan di bulan puasa ini, dimanapun Olga, sekalipun saya dikasih kesempatan untuk rahasia sama teman-teman, saya akan tutup rahasia. Karena saya kangen banget. Kesian, saya kangen. Dia anak baik. Dia nganggap satu orang tuanya, dia kecil. Jadi, kesian juga. Kesian, ya Allah. Saya atas nama pribadi, Kalau ada teman-teman yang tersakiti oleh tingkah laku Olga, tolong ni maafin ya. Tolong ni maafin. Ya, karena dia mungkin belum tahu bagaimana menjalani hidup ini lebih baik. Tolong siapapun. Mau dokter itu, mau siapapun lah. Teman-teman band, atau teman-teman di acara dasyat atau acara apa ya. Mungkin ucapan Olga yang menyinggung perasaan. Mohon ni maafin ya. Mohon ni maafin, kesian. Kesian, kesian. Kesian, kesian. Ya, ketika.